Ya, kita semua bangsa ini dalam kesempatan ini menyampaikan kesiapan beras buka awal atas berpuluhannya alamat umum Bapak Presiden yang ketiga, Bapak BK Habibie. Karena beliau telah menghabiskan waktunya untuk membangun bangsa ini adalah dua hal yang sangat penting. Teknologi dan juga demokrasi bangsa ini adalah dua hal yang sangat penting. Karena itu mari kita mendoakan semua agar arwah al-marhum diterima di sisinya dengan sangat baik. Karena itu bagi kita jasa seorang perjualan negarawan itu harus menjadi panutan untuk kita semua. Terima kasih. Beliau seperti saya katakan tadi, seorang ilmuwan, seorang yang mengabdikan dirinya dalam teknologi. Sekaligus juga negarawan, tidak mudah memang menyentuhkan dua hal itu, tidak banyak. Bung Karno juga seorang istimewa, tapi lebih dia kepada politik. Walau beliau lebih kepada implementasi teknologi, sekaligus pemerintah. Ya, khususnya beliau lahir di pare-pare. Jadi, tentu sejak awal saya mengenal beliau karena mengenal ide-ide beliau. Itu banyak hal, termasuk dia sangat senang untuk memberikan penjelasan kepada galerisi muda, tetap pentingnya ya. Iptek itu. Ya, saya menjenguk beliau waktu di rumah sakit, tapi tidak sempat berkomunikasi. Kalau selamanya di mana-mana, di beberapa kali pertemuan-pertemuan ya pasti. Terima kasih.